Intro Nomor sepuluh Disinilah terletak semua keindahan liturgi yang kuat Jika kebangkitan bagi kita adalah sebuah konsep, sebuah ide, sebuah pemikiran Jika yang bangkit bagi kita adalah kenangan akan ingatan orang lain Betapapun berwibawanya seperti misalnya para rasul Jika tidak diberikan juga kepada kita kemungkinan perjumpaan sejati dengan dia Itu berarti menyatakan bahwa kebaruan sabda yang menjadi daging adalah omong kosong Sebaliknya inkarnasi selain menjadi satu-satunya peristiwa yang selalu baru Yang diketahui sejarah juga merupakan metode yang dipilih oleh Tritunggal Maha Kudus Untuk membuka jalan persekutuan bagi kita Iman Kristiani itu tidak bisa tidak adalah perjumpaan dengan dia yang hidup Nomor sebelas Liturgi menjamin kemungkinan perjumpaan seperti itu bagi kita Bagi kita kenangan yang samar tentang perjamuan terakhir tidak perlu Kita perlu hadir pada perjamuan itu Untuk dapat mendengar suaranya Untuk menyantap tubuhnya dan minum darahnya Kita membutuhkan dia Dalam ekaristi dan dalam semua sakramen Kita mendapat jaminan akan kemungkinan bertemu Tuhan Yesus Dan kuasa misteri paskahnya menjangkau kita Kuasa penyelamatan dari kurban Yesus setiap perkataannya Setiap gerak tubuh, pandangan, dan perasaannya menjangkau kita Melalui perayaan sakramen Aku, Nikodemus, wanita Samaria di sumur Pria yang kerasukan sitan di Gabernaum Orang lumpuh di rumah Petrus Wanita berdosa yang diampuni Wanita yang menderita pendarahan Putri Yairus Pria buta Yeriko Sakyus Lazarus Si pencuri Dan Petrus Yang sama-sama diampuni Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib Tidak mati lagi Dan dengan tanda-tanda Sengsaranya Terus-menerus mengampuni kita Menyembuhkan kita Menyelamatkan kita Dengan kuasa sakramen Ini adalah cara konkret Melalui inkarnasinya Bahwa dia mencintai kita Ini adalah cara dia memuaskan dahaganya sendiri bagi kita Yang telah dia nyatakan dari salib Nomor 12 Perjumpaan pertama kita dengan paskahnya Adalah peristiwa yang menandai kehidupan kita Semua yang percaya dalam Kristus Pembaptisan kita Ini bukanlah keterikatan mental pada pemikirannya Atau persetujuan terhadap kode etik yang dipaksakan olehnya Sebaliknya Itu adalah ditenggelamkan ke dalam sengsara Kematian, kebangkitan, dan kenaikannya Ditenggelamkan ke dalam tindakan paskahnya Ini bukan sihir Sihir adalah kebalikan dari logika sakramen Karena sihir berpura-pura memiliki kekuatan atas Tuhan Dan karena alasan ini ia berasal dari sang penggoda Dalam kesinambungan sempurna dengan inkarnasi Diberikan kepada kita Berdasarkan kehadiran dan tindakan roh Kemungkinan untuk mati dan bangkit di dalam Kristus Nomor 13 Sungguh mengharukan bagaimana hal ini terjadi Doa mohon berkat air pembaptisan mengungkapkan kepada kita Bahwa Allah menciptakan air yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan pembaptisan Ini berarti bahwa ketika Tuhan menciptakan air Dia memikirkan pembaptisan kita masing-masing Dan pemikiran yang sama ini Menyertai dia sepanjang tindakannya dalam sejarah keselamatan Setiap saat Dengan niat yang tepat Dia menggunakan air untuk karya penyelamatannya Seolah-olah telah menciptakan air di tempat pertama Dia ingin menyempurnakannya dengan menjadikannya air pembaptisan Karena itu dia ingin mengisinya dengan gerakan rohnya Yang melayang-layang di atas permukaan air Sehingga di dalamnya terkandung kuasa untuk menyucikan yang tersembunyi Dia menggunakan air untuk regenerasi umat manusia melalui air bah Dia mengendalikannya Memisahkannya untuk membuka jalan kebebasan melalui Laut Merah Dia menguduskannya di sungai Yordan Mencelupkan ke dalamnya daging sabda yang direndam dalam roh Pada akhirnya dia mencampurkannya dengan darah putranya Karunia roh yang tak terpisahkan bersatu dengan karunia kehidupan Dan kematian anak domba yang disembeli untuk kita Dan dari lambungnya yang tertusuk Dia mencurahkan ke dalam kita Dan ke dalam air inilah kita telah dibenamkan Sehingga melalui kuasanya Kita dapat dimasukkan ke dalam tubuh Kristus Dan bersamanya bangkit untuk hidup yang abadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!